Orang ngeliatnya kan kita nih, wah ini orang gila lewat. Biar dikata gila aja sama orang sih. Karena orang gila tuh bebas banget. Kaya rasa kaya artis aja ya kan. Kita mau naik ini aja udah diliatin orang. Sesara lu mau jalan di tengah jalan, di pinggir jalan, di klaksonin sama orang, bodoh amat. Jadi peduli lah. Jangan lupa. Jangan lupa atau jangan lupa. Jangan lupa. Atau bukan lupa. Jangan lupa. Lebih banyak lagi. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Karena hanya motor Vespa yang bisa dibikin. Aneh-aneh, dibikin kayak mobil, dibikin kayak sepeda. Terontonan yang panjang, banyak Vespa yang bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini imajinasi sih Bang sebenarnya, bikin model begini. Sekalinya ada yang sama, soalnya kalo ngeliat yang ekstrimnya, di acara manapun, satu Vespa beda bentuknya. Punya ciri as masing-masing kan? Entah yang depannya rodanya dua, yang ada tanduknya, yang full botol-botol plastik, sepaduk-sepaduk sobek, yang panjang, yang pendek, Vespa mundur. Jadi intinya ya, dia gak mau sama sama yang lain. Mungkin gila. Gak mau kalah sih intinya sama Bang. Kalo di Vespa itu, intinya dia gak mau kalah. Ada yang lebih gede, kita gedein lagi. Ada yang lebih panjang, kita panjangin lagi. Ada yang buana lebih banyak, kita banyakin lagi. Ya intinya itu, batu lah. Gak niat mau bikin kayak gini. Orang tua itu ya, pas mau bangun rumah. Ada batang ini. Wah, buat saya coba lah. Ada yang bilang keren, yang bilang undik. Ada yang bilang gembel. Tapi, udah-bedanya mau ngomong apa, nanti senang juga kan. Itu jalan. Terima kasih sudah menonton! Ya, memang jiwa kita di jalanan. Kita membawa kita pecinta Vespa, kita membawa Vespa di jalan, sampai mana, sampai mana. Itu memang kebahagiaan kita tersendiri. Seperti kalau kita di jalan, terus ketemu pantai, atau pegunungan, yang sebelumnya belum kita tahu, itu kan merasa kita lebih indah. Senang hidup di jalanan, karena mencari ilmu, mencari ngejati diri, mencari kehidupan lah kasarannya. Karena sekolahan cuma formalitas di dalam kehidupan. Susah senangnya ada, pedihnya ada, kehujanan, kepanasan. Jadi, banyak suka dukanya gitu kalau di jalan. Jalanan. Di Vespa itu, kentalnya itu saudara. Jalanan. Kalau ada yang monggok di jalan, tradisi Vespa, saling membantu satu sama lain. Kalau ada yang turing habis bensin, dikasih bensin. Sebenarnya sih karena pemberontakan mencari kebebasan di dalam jati diri dia sendiri. Kita nggak bisa nyalain untuk dia. Dia mencari kebebasan di dalam kehidupan dia yang penuh tato, penuh jenggot. Jalanan. Manusia, masyarakat melihat kita dari sisi penampilan. Beda dengan kita sendiri. Kan kita, oh ini orang gembel nih. Tapi kan gembel itu kan banyak, persepsinya. Gembel itu orang, ada yang orang gila. Dia mahasuci dia. Nah seperti itu, kayak orang-orang yang menilai kita itu dengan covernya doang. Tapi nggak melihat dengan dalam hatinya dia itu baik atau enggaknya. Ini satu Vespa, sejuta saudara. Kalau dibilang binaikat Tunggal Ika ya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya itulah Vespa sebenarnya. Selamat menikmati.